Dulu saya pernah tahun 1999, 2000 itu saya di Madinah, saya udah dua kali jadi TKW Jadi di Madinah, terus kemudian yang kedua kalinya saya di Hapar Patin Gimana majikannya baik, Alhamdulillah selamanya baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, welcome to my channel, Agiana Fanavera Apa kabar kalian semua, semoga kalian semua sehat selalu ya, amin ya Rabbul Alam Dan juga Youtuber Jeddah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke kita langsung ke wanita yang beruntung ini Assalamualaikum Gimana kabarnya Tess Erli Alhamdulillah, terima kasih Tess Erli udah Terima kasih udah kita datang ke rumah Terima kasih Tess Erli juga Udah pada datang ke rumah ya Terima kasih Kehidupan orang Saudi yang juga udah nikah sama orang Indonesia Gimana ya Tess Erli bisa menceritakan sedikit perjalanan Tess Erli Kok bisa sih Tess Erli jadi madam sekarang ini Ya gimana ya Awal perjalanannya Dengan perjalanannya waktu aja sih Ya Alhamdulillah ya mungkin udah nasib dan takdir yang kuat lah Jodoh yang kuat ya bisa kita nyampe disini ya Tess Erli orang mana kalau boleh tahu Orang Banten Orang Banten Oh ya Tess Erli Maaf ya sebelumnya Tess Erli sebelum jadi istri orang Saudi ya Sebelumnya mungkin pernah jadi TKW Tess Erli mungkin Tess Erli bisa menceritakan awal mulanya Kok bisa sih Tess Erli sekarang menjadi istri orang Saudi Gimana ya panjang juga ya Kalau kita bicara ya Kita pokoknya potong aja deh lah Gak aja kalau dari awal kita ya Karena perjalanan hidup kita kan panjang gitu banyak ceritanya Kalau masalah sama babah ya mungkin itu udah judul Saya takdirnya nikah sama babah ya Begini Alhamdulillah Dan kalau boleh tahu Tess Erli dulunya itu sebelum nikah sama suami yang sekarang ini Tess Erli pernah menjadi TKW Iya pernah saya Langsung di Saudi Iya saya di Saudi tapi bukan di Taib Kalau di Taib saya sekarang sama babah aja Dulu saya pernah tahun 1999 2000 itu saya di Madinah Saya udah dua kali jadi TKW Jadi di Madinah Terus kemudian Yang kedua kalinya saya di Hapar Patin Gimana majikannya baik Alhamdulillah Semuanya baik Alhamdulillah Yang di Madinah saya Tiga tahun Yang di Hapar Patin Gue tahu Dua tahun Insya Allah Terus gimana sih Pertama kenalnya dengan Si suami yang sekarang ini Gimana ya malu ya Ceritanya ya Di Indo lah Ceritanya Jadi Bukan bertemu di Saudi Enggak Saya enggak bertemu di sini Jadi ketemunya di Indonesia Bukan ketemu di sini Boleh dong ceritanya Malah Karena ini menarik sekali Saya gini Udah nasib Pokoknya Pokoknya udah nasib aja Udah nasib Dan takdir saya Saya menikah jadi orang Tadi di sini Soalnya kalau kita cerita Dari awal Dikit aja Dikit aja Ya awal-awalnya Gimana ya Dulu dia kan pernah sama Sama kakaknya ke Indonesia Berlibur Dia bukan libur Dia kan banyak Punya usaha itu Di sini Dia kan Ngambil para pekerja di Indonesia Di Indonesia Ngambil pekerja di Indonesia Dia tuh Besa Dan terus Apa langsung diajak nih Kanan enggak Atau gimana Udah lah Untuk pacaran dulu ini Sedikit atau Pacaran enggak Iya Pokoknya dengan secara singkat Kenal Dan akhirnya melamar Saya sih Yang saya Enggak bernyatanya Kelangsung ke Teserli ini Ada yang mengenal Kayaknya Teserli Kalau boleh tahu Mau sedikit Bongkar-bongkar Emang beres pagi Jatah teserli itu Tiap bulan Kalau jatah dulu ya Minimal Dua lah Dulu dua Dua bulan Cuman kalau sekarang Saya udah Karena Pembutuhan anak Banyak ya Jadi ya Setiap bulan Setiap bulan Babah lah Yang ngasih Apa yang saya mau Kebutuhan saya Ya babah Alhamdulillah Ya itinya terpenuhi Alhamdulillah Di sini ya tercukupi Alhamdulillah Yang di Hindu juga Alhamdulillah Jadi keluarga Keluarga Teserli Bisa Ngasih Alhamdulillah Senang ya Senang banget Oh yang teserli Anak teserli Empat Yang pertama Umum berapa Yang pertama Alhamudi Satu Kelas SMP SMP satu Yang nomor dua Yang nomor dua Kelas enam SD Oh sudah semuanya Semua di sini ya Terus yang nomor tiga Pembuan ya Yang nomor tiga Umur empat tahun Lima jalan Dan yang kecil Barisan itu Amira Tiga tahun Tiga tahun Tiga tahun Pas ini bulan ini Tiga tahun Amira Nilat ya Nilat ya Nilat ya Ii Nilat ya Semuanya 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 Lekkan Biasanya Biasanya Bikin nefi Bikin naflat Terakhir pulang ke Indonesia Kapan Amirah Umur tujuh bulan Perut Sekitar Tiga tahun yang lalu Sama keluarga atau sendiri? Iya, sama anak-anak semua Waktu hamil Amira ini Nah, itu saya hamil pulang Tesserli ini selain cantik Memang orangnya baik ya Dan memang saya dengar juga Tesserli ini memang orangnya Jiwanya penolong, sahabat salam Jadi setiap ada yang Bermasalah teman-teman kita ya Yang bermasalah Dan karena memang Tesserli juga punya Suami orang Saudi Jadi memang banyak yang sangat terbantu Teman-teman kita Silahkan kita hanya Saya hanya bisa membantu yang Saya bisa Itu pun juga atas dukungan suami saya Kalau tanpa dukungan suami saya Mungkin saya juga gak bakalan Gak bakalan lah saya berjalan tanpa setuju Suami saya Makanya alhamdulillah Dari suami dulu lah Apa-apa kita harus respon dari suami Soalnya kan kalau ada apa-apa Suami Iya nanti kalau kita minta tolong sama suami Tapi kalau kita udah dapat persetujuan dari suami Yalah Allah Ya udah Gak ada respon baik ya Kalau misalnya ada apa-apa Mudah-mudahan gak ada apa-apa Misalnya Suami bisa turun tangan gitu ya Semua teman-teman juga pada bantu Dan aku juga Bukan aku sendiri ya Aku juga dibantu sama teman-teman Aku juga disemangatin sama teman-teman Jadi bukan saya sendiri sih Semua teman-teman membantu Jadi Terima kasih banyak Saya dari Jeddah Pertama kali nyampe ke sini Sangat luar biasa Iya nih Sampai salam Terima kasih Kita hanya kena di Facebook ya Alhamdulillah tentunya sebagai WNI ya Saya sangat presen banget Dan tentunya ini sangat Wow Alhamdulillah gitu Adalah salah satu TKW yang Berhutung dapat kami orang Arab Dan yang lebih istimewa lagi Ternyata suaminya itu sangat lepang Sampai terhadap saudara-saudari Kita yang mau selatur kami ke sini Biasanya kan memang terkekang Itu yang saya syukuri Ya itu dari situ Alhamdulillahnya ya dari situ Suami saya welcome Ya mudah-mudahan terus anggap Dan mudah-mudahan semua Anak-anaknya dari Sherly ya Madam Sherly mudah-mudahan jadi anak yang soleh dan soleha Tentunya Untuk semua semua TKW yang dapat suami orang Arab Kadang kita kan mikirnya kalau dapat Kadang kita dengar ada perlakuan yang tidak baik Terhadap wanita yang dinikahi oleh orang Arab Ini adalah contoh positif Yang dialami oleh Madam Sherly Bahwa beliau itu dapat suami orang Arab Bekalnya itu sabar Ya walaupun beda dari beda kota Saya merasa bangga loh Ada salah satu WNI yang jiwanya itu luar biasa Jiwa penolongnya itu luar biasa Kadang kita kalau misalnya sudah dapat Misalnya ada warga Arab Saudi Dan kadang ada rasa cungka Ada rasa cungka Dan tentunya dia sendiri Sebenarnya itu yang Orang-orang yang apa ya Yang nikah sama orang Saudi Bukan mereka dia itu Nggak mau welcome sama orang Indonesia Bukan Jadi itu dari suaminya Tergantung kalau suaminya welcome sama orang Indonesia Iya welcome Tapi kalau suaminya yang enggak Kamu ini ini udah Kayak ini bisa gabung Berkomunikasi sama orang Indonesia Itu kan tergantung Kamu sendiri kan Nanti udah ketemu Baba kan Iya Saya itu tadinya agak kaget ya Pas dikasih tahu sama suaminya Kak Fitriya Oh ini suaminya Oh Masya Allah Beliau itu langsung welcome Iya Dilihatnya masuk rumah Rumah dia itu rumah kamu juga Katanya Masya Allah Saya sempat kaget loh Saya juga malu gitu kan Kadang itu kalau ketemu sama orang Arab Apalagi kita tidak kenakan Respeknya itu kayaknya agak gimana gitu ya Salahan suaminya saya emang kalau ketemu orang Indonesia gitu ya Jalan enggak salam Eh kamu kenapa enggak salam Bukan muslim kamu Hahaha Tapi kalau banyak orang lain kan bodangat gitu kan Tapi kalau Bapak enggak Bapak langsung legur Dengan penyisaan Dengan gaji tidak dibayar Tapi ada salah satu TKW Yang mungkin banyak sekali ya Yang beruntung Dan seperti sekarang ini Salah satunya Salah satunya Adanya Adanya Iya Ya Kita Pastinya bersyukur ya Alhamdulillah Ya saudari kita ya Perjalanan hidup Perjalanan hidup Kita tidak tahu ya Yang penting kita Kita akan berusaha melakukan yang terbaik Insya Allah kita akan mendapatkan yang terbaik Sabar Dari situ juga Jadi bertanya terhadap Masyarakat lemah gitu ya Ketika ada suatu masalah Terhadap URI Yang ada di kota TKW ini Dia itu langsung terjun gitu Itu yang saya salut Yang saya banggakan Yang ini dibatakan lagi Assumpah dari Dari suami Dari suami Masya Allah Tanpa izin suami Tessaly tidak bisa apa-apa Ya Tanpa izin suami Saya tidak bisa Jadi sebelum saya berbuat Saya bilang Oh ini Bapak ada ini Ini teman Ya Ada masalah ini Ini Ya udah Tawakal Allah Oke Terima kasih teman-teman Sudah menonton video Nova dari Awal sampai akhir Dan terima kasih Mada Teman-teman Dukung terus Channelnya Nova Nova Agar channelnya Nova Nova Cepat berkembang Dengan cara like Comment dan subscribe Dan nyalakan loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan Video dari Nova 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 Dan jangan lupa di share ke seluruh media sosial kalian ya Agar Nova 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 Temu semangat Bikin video-video berikutnya Oke Nova 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye